Aksi solidaritas untuk Palestina digelar di depan kedutaan Amerika Serikat guna mengecam hak veto yang dikeluarkan Amerika Serikat terkait resolusi gencatan senjata di Gaza. Sementara dari jalur Gaza dilaporkan 5 orang tewas hari minggu kemarin setelah serangan udara pasukan Zionis Israel menghantam sekolah PBB untuk pengungsi Palestina di Kanyunis. Korban tewas dan luka datang seri berganti di angkut ambulans ke rumah sakit Naser setelah serangan udara Zionis Israel menghantam sekolah yang dikelola PBB untuk pengungsi Palestina di Kanyunis. Tercatat 5 orang tewas dan sejumlah orang lainnya terluka. Keterbatasan ruang penanganan membuat sejumlah korban ditempatkan di rantai rumah sakit dalam kondisi berlumuran darah. Di Rafa Selatan Gaza permukiman berduduk juga dihujani rudal Israel mengakibatkan 3 orang tewas dan beberapa orang lainnya terluka. Kemungkinan korban bertambah lantaran diduga tertimbun puing-puing reruntun bangunannya ngancur rebur. Sementara ratusan orang menghadiri pemakaman 1 dari 3 sandra warga Israel yang dibunuh secara tidak sengaja oleh tentara Israel sendiri. Terbunuhnya ketiga sandra oleh pasukan Israel ini terjadi Jumat kemarin ketika-ketiganya menghibarkan bedara putih berteriak minta tolong dalam bahasa Ibrani. Kondisi memperhatinkan tampak dirafah di tengah krisis pangan yang melanda lebih dari 2,3 juta warga Palestina. Warga saling berebut bantuan pangan yang baru saja tiba. Bahkan banyak orang mengejar sejumlah truk pengangkut bantuan logistik. Kondisi ini makin menyedihkan setelah otoritas Israel memutus jalur komunikasi selama 4 hari. Sementara dari tanah air, ribuan masa menggelar aksi bela Palestina di depan kantor Kedubus Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu Pagi. Masa mengecam veto yang dilakukan Amerika Serikat terhadap resolusi kincatan senjata untuk manusia di Gaza yang disetujui mayoritas anggota PBB. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!